Sepanjang tahun 2024, sebanyak 10 perusahaan tekstil di Indonesia telah melakukan PHK massal dengan total sekitar 13.800 karyawan yang ter-PHK. 6 perusahaan melakukan PHK karena penutupan pabrik, sementara 4 lainnya untuk efisiensi jumlah pegawai. Menurut Presiden Konfederasi Serikat, pekerja Nusantara KSPN, Ristadi, hanya sebagian kecil pekerja yang telah mendapatkan kepastian mengenai pesanguan mereka. Perusahaan tekstil yang berorientasi ekspor cenderung lebih mematuhi kewajiban pesanguan, sedangkan kondisi pekerja di perusahaan lokal seringkali lebih buruk dibandingkan dengan perusahaan yang berorientasi ekspor, yang lebih mengutamakan pemenuhan hak pekerja. Simak terus video-video dari kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan di Warta Ekonomi TV. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!